Gaya terbaik bagi suami berudal mini dan sword. Yuk kita bongkar rahasianya. Saya ingatkan kembali sebelum kita mulai kajiannya, tetap berpikir positif karena ini adalah kajian bagi pasangan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apakah mungkin anggota yang kecil, rudal suami yang kecil itu memberikan sebuah kenikmatan di dalam perhubungan intim? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harusnya itu kita jawab. Oke, kita lanjutkan ya. Rudal yang kecil dan yang pendek mini atau sword ini di dalam perhubungan intim, sesuai dengan kajian atau penelitian menurut internet, lewat internet yang dilakukan oleh mauqia oleh situs ucla.idu ya, yang dilakukan oleh situs ucla.idu. Syamila Khomsawaishrina Musyarik yang ada sekitar 25 ribu followers di situ. Mendekati ya, separuh dari laki-laki, seorang laki-laki itu mereka menginginkan agar rudalnya itu lebih besar. Jadi, separuh dari 25 ribu ini, mereka itu menginginkan rudalnya itu menjadi besar dan panjang tentunya seperti itu. Nah, ini bagaimana efeknya ketika nantinya itu berhubungan, bercinta dengan seorang istri. Tentunya, seorang suami itu pasti punya keinginan untuk memuaskan istrinya, untuk memuaskan pasangannya. Nah, apakah ada sebuah solusi dari ini? Ya, kebetulan ini nanti ada solusi yang terbaik ya. Simak terus dan tetap fokus. Fakat asbahat al-mukawifu al-muhitatu bihajmi lukadibi muntashiratan Ya, ini sudah menjadi ketakutan yang sangat, apa namanya, meliputi seorang suami ya. Gara-gara dia punya rudal itu, mini dan short. Dan ini muntashiratan tersebar ila darah jatin sampai level anna ba'da ulama'in nafsih. Sebagian dari pakar psikolog. Tawasolu ila ismin syai'in jidan. Mereka itu sampai-sampai mengatakan ini adalah sebuah ketakutan ya. Yang sampai dinamai atau dijuluki dengan syai'in jidan. Mayoritas sekali, umum sekali, sampai menyebar sekali ketakutan-ketakutan seperti ini. Jadi ketakutan Kak Maman dan teman-temannya ini, yang mereka punya rudal mini dan short. Jadi bukan hanya video saja yang short, rudal itu juga ada yang short dan ada yang mini juga gitu. Nah, jadi ini memang ada ketakutan tersendiri biasanya. Tapi di sini Alhamdulillah kita punya solusi yang disampaikan oleh situs tadi ya. Dari penelitian tadi, nah itu apa sih solusinya yang terbaik gitu. Karena begini ya. Hajmul Udhwi Zekari kot Yuseb ibu Ehrajan Lirrajulih. Bentuk besar dan panjangnya rudal seorang suami itu, laki-laki itu, kadang-kadang menyebabkan sebuah Ehrajan Lirrajulih sebuah pemikiran kegelisahan bagi seorang laki-laki. Nah, karena kemungkinan besar dia tidak bisa memuaskan istrinya dan pasangannya. Aw i'atiqadan bi'anna kudratahul jinsi ya mahdudah. Dan dia itu mempunyai keyakinan, kekuatan di dalam berhubungan atau bercinta itu terbatas gara-gara rudalnya itu short atau mini. Lakinna al-atibba'a al-mutakhossisina fitib wal-ilajil jinsi. Tetapi, para dokter yang spesialis khusus di dalam menangani ini dan menyembuhkan masalah percintaan ini, Mereka menekankan dan memastikan kalau pandangan ini atau teori ini salah gitu loh. Jadi, tidak semua orang atau suami yang mempunyai rudal mini dan short ini tidak bisa memuaskan pasangannya atau istrinya. Nah, ini sudah ditekankan oleh para dokter spesialis yang menyembuhkan masalah kejantanan ini. Dan memungkinkan bagi seorang suami itu, mereka itu berpijak kepada gaya atau posisi yang terbaik yang bisa membantu sampainya kenikmatan di dalam percintaan itu, di dalam berhubungan itu. Jadi, sampai sini Kak Mimin, Kak Maman tentunya dan teman-temannya khususnya, jika ingin memuaskan Kak Mimin, di sini ada sebuah solusi terbaik. Jadi, jangan khawatir. Jadi, jangan khawatir. Kita akan kaji kelanjutannya ini. Semoga bermanfaat. Tetap saya ingatkan kembali, tetap berpikir positif karena ini adalah kajian bagi pasangan Pak Sutri, pasangan yang halal. Ya, pasangan yang halal untuk tahu yang baru-baru menikah, seperti itu, teman-teman yang baru menikah, yang belum paham dan tidak tahu bagaimana cara-caranya. Kebetulan kok punyanya Kak Maman atau pasangannya itu kok mini, loh sot, ini gimana caranya ini? Loh kok Kak Mentok? Nah, ini seorang istri yang masih baru-baru, mungkin tidak merasakan. Tapi, ketika dia nanti sudah berpengalaman, sudah sampai 1, 2, 3 bulan ya, ya dia akan merasakan mungkin kekurangan nikmat itu. Oke, tanpa panjang lebar, kita lanjut kajiannya. Ya, timadul wadi'i yatil munasibah. Nah, solusinya adalah memakai gaya yang pas, gaya yang cocok di dalam bercocok tanam ya, atau di dalam berhubungan dan bercinta itu. Inna hajmal qodibil qusir. Sungguhnya, bentuk rudal yang kecil, atau sot ya, sot ini bisa diukur sekitar di bawah 9 cm, solus itu. Dan untuk merealisasikan gairah agar bisa orgasme, tujuan, orgasme-nya seorang wanita itu. Yaitu, seorang suami harus mempraktikkan sebagian gaya, sebagian posisi tertentu di dalam bercinta itu, yang bisa menyentuh atau mentok nyampe kepada jisputnya seorang wanita atau seorang istri. Min huna, dari sini, Maka sangat mungkin sekali untuk melakukan gaya berkuda ya, atau gaya adidas sudah di video, sudah saya sampaikan itu. Itu membantu seorang istri, membantu seorang wanita itu untuk mengkontrol sebagian besar daripada rudal suami itu. Atau, ya, ditambah lagi dengan satu gaya kalep, gaya anjing gitu ya, atau dogi style ya, ya, gaya anjing itu tadi. Yang bisa menjadikan seorang laki-laki itu, seorang pria itu, seorang suami itu, bisa betul-betul menekankan pada titik jisputnya seorang istri dan seorang wanita. Nah, sampai sini bisa difahami ya, Kak Maman dan teman-temannya, para suami, untuk membahagiakan Kak Mimin itu, itu dengan dua cara tadi, yaitu dengan cara al-wati'atul-farisah dan wati'atul-ad-dogi style, dari belakang itu biasanya, seperti itu. Sampai di sini kajian kita semoga bermanfaat, kita bertemu di kajian yang selanjutnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.